Halo guys, kembali di channel Yende Di video kali ini saya akan merangkum sebuah film fantasi berjudul Endless Game tahun 2013 Film keren ini disuturi oleh Gavin Hoth dan dibintangi oleh Asa Butterfried, Hordinson Ford, dan masih banyak yang lainnya Jadi film ini mengisahkan seorang anak berbakat luar biasa yang dikirim ke Akademi Militer Tingkat Lanjut di luar angkasa untuk mempersiapkan invasi alien di masa depan Gimana kisah selanjutnya? Mari kita simak alur ceritanya Film ini berlatar belakang di masa depan Dimana bumi diserang oleh ras alien yang dikenal sebagai Formix Kedatangan Formix ini tentunya ingin menginvasi bumi yang adanya membunuh puluhan juta orang Namun invasi tersebut berhasil dihentikan oleh seorang pilot bernama Mazar Dengan cara menabrakkan pesawatnya ke pesawat inti ratu Formix dan mengorbankan nyawanya sendiri 50 tahun setelah kejadian itu, Armada Internasional diciptakan dan merekut anak-anak yang dilatih untuk nantinya dijadikan prajurit agar suatu hari nanti bisa melakukan serangan balik terhadap Formix Anak-anak ini dilatih melalui video game perang dan diawasi melalui monitor yang terhubung ke leher mereka Di antara anak-anak itu ada salah satu pemain terbaik, ia bernama Ender Meskipun kerempeng, kealian Ender ini mampu membuat anak-anak lain terpesona dan bahkan mengira kalau Ender ini curang dalam bermain Karena kealiannya itu, Ender selalu menjadi perhatian Kolonel Graf yang mengira kalau Ender ini merupakan pahlawan yang mereka butuhkan Akan tetapi, Mayor Anderson sedikit tidak setuju karena untuk menjadi bagian dari prajurit mereka tak hanya ahli dalam bertarung melainkan mereka juga harus memiliki kepribadian seorang pemimpin Setelah mengalahkan lawan pemainnya Ender entah bagaimana dipanggil ke klinik untuk diambil chip monitor di lehernya yang artinya sekarang Ender dikeluarkan dari sekolah dan para petinggi tidak bisa lagi mengintai kegiatan Ender Setelah keluar dari klinik, beberapa pemain yang dikalahkan oleh Ender tiba-tiba menyeret Ender ke salah satu ruangan dan membulinya secara habis-habisan Salah satunya yang bernama Wawa Karena sekarang Ender tak dipantau lagi Ender pun mulai berani melawan Wak-Wak dan bahkan memukuli sampai bebak belor Namun tanpa diketahui ternyata Kolonel Graf dan Anderson melihat kejadian ini melalui kamera milik anak lain Dan bukannya marah Graf malah bangga atas respon Ender yang sekarang mulai berani Singkat cerita, saat Ender kembali ke rumah ia wadul ke adiknya yang bernama Valentine tentang apa yang terjadi Namun Valentine terlihat tak menyukai perbuatan Ender karena ia tak ingin Ender berakhir seperti kakak mereka yaitu Peter yang dikeluarkan dari program juga karena sikap buruknya Di sela percakapan mereka Peter tiba-tiba masuk ke kamar dan ngajak gelut dengan Ender Tetapi Ender tak melawan sedikitpun yang membuat Peter kesal Dewitt dan pergi begitu saja Di malam harinya saat Ender makan malam bersama keluarganya Kolonel Graf dan Anderson tiba-tiba muncul di depan rumah mereka Kolonel Graf kemudian menjelaskan kalau melepaskan chip monitor itu bagian dari ujian Ender untuk melihat bagaimana perilaku Ender jika tak dipantau Setelah menengahkan beberapa pertanyaan Kolonel Graf menginformasi kalau Ender lulus karena keputusannya melawan balik para pembuli yang merupakan sifat taktis Karena jika Ender diam saja maka para pembuli akan melakukan kerasan lagi di hari mendatang Oleh karena itu Graf menyatakan Ender lulus ujian dan masuk ke Battleschool untuk melakukan pelatihan perang format ketiga Ender kemudian dibawa ke sebuah terminal roket luar angkasa di mana di sana sudah ada beberapa anak yang lulus ujian Mereka kemudian diterbangkan menggunakan pesawat ulak-alik menuju ke Battleschool yang terletak di lereng sepoin kelima yang mengorbit di bumi Dalam perjalanan, Kolonel Graf mengukapkan kepada anak-anak lain kalau Ender ini anak terpintar di kelasnya sehingga membuat yang lain langsung melihat ke arah Ender dan membuatnya tidak nyaman Singkat cerita, sesampainya di Battleschool Ender pergi kamarnya dan bertemu dengan beberapa murid yang akan menjadi timnya Mereka lalu didetangi seharusnya Dep yang akan mengajari mereka beberapa peraturan serta menyiatkan mereka kalau kerja tim adalah kunci dari bertahan hidup Di hari berikutnya, mereka mulai mengikuti kelas di mana Graf memutarkan video kemenangan pilot Mazar yang pernah menghentikan invasi alien dengan menabrakkan pesawatnya ke pesawat formik Semua murid bersorak bangga tapi tidak dengan Ender yang menurutnya sangat aneh karena tidak ada video lanjutannya Setelah menonton para murid lalu dibawa ke ruang pertempuran nol gravitasi Graf kemudian menyuruh Ender untuk mencobanya sedangkan murid lain mengikuti Ender Dalam uji coba itu Ender dan salah satu murid bernama Ben mencoba sebuah senjata di setelan mereka di mana tembakan dari senjata itu bisa membuat kostum pemainnya membeku Graf lalu menjelaskan kepada para murid kalau ruangan ini akan menjadi tempat mereka berkompetisi melawan tim sekolah lain dan aturan bermainnya adalah mereka akan mendapatkan 6 poin jika mengenai bagian dada dan 1 poin jika mengenai bagian tubuh lainnya tapi jika salah satu anggota berhasil melalui gerbang musuh tanpa terluka maka timnya akan menang meski poinnya sedikit Selama 3 bulan di sana Ender menghabiskan hari-harinya berlatih dan menulis email untuk Valentine pelatihan itu mencakup membelajari pola penerbangan formik dan berlatih bela diri di mana Ender menjadi lebih agresif dan merasa dirinya semakin mirip kakaknya yaitu Peter Kemudian di suatu malam Graf mengungkapkan kalau ia ingin Ender menjadi pemimpin dalam tim namun Ender masih tak tahu harus bagaimana karena ia sulit untuk bersolisis saksasi Ender lalu bertanya ke Graf tentang email mereka yang diblokir dan Graf menjelaskan kalau saat ini komunikasi mereka ditunda karena orang-orang di bumi tak perlu tahu apa yang sedang mereka kerjakan di battle school ini Setelah Graf pergi Ender menantang pertanyaan Dab yang membuat Dab merasa marah dan menyuruh Ender untuk push up 20 kali Hal ini pun Dab lakukan agar mereka tidak berbicara kecuali jika diajak berbicara Di hari berikutnya saat di dalam kelas Bernard, murid paling lemuh menuduh Eli, Ben, dan Ender bermain curang Ia juga ngisengin Eli dengan menulis hinaan ketika Eli sedang maju untuk presentasi Tapi tentunya Ender tak tinggal diam dan menulis hinaan balik tentang Bernard Karena tindakan beraninya, kini beberapa murid sudah mulai mau mengajak ngobrol dan ikut makan siang bersama Mas Ender Di malam marinya, Ender sengaja memainkan sebuah game di tablet yang disediakan oleh Akademi Sedangkan Eli yang penasaran cuma nyimak saja Dalam game tersebut, Ender berperan sebagai tikus yang diharuskan memilih antara dua gelas yang salah satunya beracun Tapi apapun yang dipilih Ender, tikus itu tetap saja mati Hal ini pun membuat Ender memutuskan untuk menyerang si troll dan akhirnya ia berhasil kebebak selanjutnya Melihat cara main game ini Ender pun menyimpulkan kalau Akademi sengaja melatih mereka untuk melakukan kegerasan Dan lagi-lagi, tanpa diketahui ternyata Graf dan Anderson melihat Ender memainkan game tersebut Di situ, Anderson terkejut menonton Ender dalam menyelesaikan gamenya karena selama ini belum pernah ada yang menyelesaikan gamenya tersebut Hal ini juga membuat Graf semakin yakin kalau Ender adalah prajudit sempurna sehingga Ender langsung dipromosikan menjadi prajudit Salamander yang terkenal tidak pernah terkalahkan Ender lalu dipindahkan ke tempat barunya di mana ia bertemu Petra yang merupakan satu-satunya wanita di Salamander Ia juga bertemu dengan Leder Bonso yang terlihat marah setelah tahu kalau Ender menjadi anggota tim barunya karena menurutnya Ender kurus dan tidak berguna Selang tak lama, Ender diajak latihan oleh Petra di ruang gravitasi 0 Di sana Petra mengajari Ender cara menembak yang benar Setelah latihan selesai, Bonso tiba-tiba marah dan melarang Ender untuk menggunakan ruang latihan Keduanya lalu berbicara secara empat mata dan Ender pun mengungkapkan kalau ia akan menghormati setiap perintah Bonso tapi bukan berarti Bonso bisa mengendelikannya Ender juga membuat kesepakatan kalau dirinya akan mundur secara tersuka rela dari timnya jika ia tak menunjukkan peningkatan apapun dalam kemampuannya Beberapa hari berikutnya, pertandingan pertama pun dimulai Awalnya Ender tetap diam di sudut ruangan seperti yang diminta oleh Bonso Tapi, karena tim mereka mulai menunjukkan kekalahannya Ender pun turun tangan untuk membantu Petra dan membuat rencana bersama dimana Petra kemudian mendorong Ender yang pura-pura tertembak sehingga memungkinkan Ender untuk mencari dua senjata dan mulai melakukan serangan ke para musuh dan alah hasil, tim Salamender pun berhasil menang Di hari berikutnya, saat Ender dan Petra sedang latihan gelut Bonso tiba-tiba muncul dan memukul Ender sambil mengancam akan membunuhnya jika ia tak menuruti permintaannya lagi Singkat cerita, sebelum tidur Ender kembali memainkan game di tabletnya dimana si tikus itu menemukan makhluk seperti kupu-kupu setengah semut tapi kemudian kupu-kupu itu malah berubah menjadi valentine di saat itu juga, area tersebut diserang oleh bom yang memaksasi tikus untuk lari mengikuti valentine ke dalam runtuhan gedung tikus itu kemudian berubah menjadi Ender dan melihat sebuah bola besar yang didalamnya ada valentine tak hanya itu, karena Pet yang ada di ruangan itu juga berubah menjadi ular dan menyerang Ender lalu dilanjut dengan munculnya Peter dari dalam bola dan menyebut Ender sebagai pembunuh karena ketakutan, Ender pun langsung mematikan gamenya tersebut sementara itu, Graf yang selalu memantau Ender akhirnya jadi sangat marah ke Enderson karena menganggap game barunya ini bisa membuat kondisi spikologis Ender goyah tapi Enderson mengaku kalau ia tak tahu bagaimana gambar-gambar itu masuk ke dalam game dan bukan ia yang memodifikasinya mengetahui keanehan ini, Graf pun langsung mintanya agar menghapus game tersebut di hari berikutnya, Graf memanggil Ender ke kantornya dan menawarkan Ender untuk memimpin timnya sendiri yang akan diberi nama The Dragon Army yaitu sebuah nama yang sudah tak terpakai lagi selama 4 tahun karena tak pernah menang mengetahui hal ini, Ender pun langsung menerima tawaran tersebut Singkat cerita, Sir Sundep lalu membawa Ender ke tim barunya yang terdiri dari Eli, Ben, Bernard, dan beberapa murid lainnya Ender kemudian mengejutkan mereka semua dengan meminta mereka agar saling menghormati dan sharing ide apapun karena kerja tim adalah hal yang paling penting sejak saat itulah, Ender mendorong timnya untuk bekerja lebih keras sampai akhirnya mereka mencapai posisi ketiga di peringkat tim Anderson lalu mengingatkan Graf kalau para petinggi sudah tak sabar ingin mengambil keputusan tentang tim mana yang akan berperang suatu hari nanti hal ini tentu saja membuat Graf sedikit frustasi karena The Dragon masih saja belum mencapai posisi pertama dan untuk mengatasinya Graf mengusulkan agar membuat pertarungan dengan tiga tim yaitu tim The Dragon melawan dua tim sekaligus yaitu Salamander dan tim Leopard Mendengar kabar itu Ender pun segera mengintakan timnya untuk melakukan persiapan namun karena terlalu gugup salah satu anggota The Dragon mengalami cedera di pergelangan kakinya Ender kemudian membawa timnya ke ruang nol gravitasi di mana di sana Ender menemukan kalau dua tim musuhnya memiliki strategi bersembunyi di saat itu juga Graf mengirim Petra sebagai pengganti anggota Dragon yang cedera Ender lalu mulai membuat strategi di mana pertama-tama ia mengirim Petra keluar bersama anggota lain sebagai tameng dan dalam strategi ini Petra berhasil menyingkirkan delapan musuh yang bersembunyi di belakang gerbang setelah itu Ender lalu lanjut mengikat tali pada Ben dan menyuruhnya mencari informasi tentang latak titik para musuh meskipun Ben ditembaki tetapi ia melihat para musuhnya dengan sangat detail dan kembali lagi ke gerbang untuk memberitahu tak terletak para musuhnya kepada Ender setelah merebatkan informasi seluruh tim kemudian membuat perisai untuk melindungi Eli dan langsung menuju ke arah gerbang musuh tanpa memperdulikan para musuh yang menembaki mereka dan akhirnya The Dragon berhasil menangkan pertandingan dengan sampai ke gerbang musuh terlebih dahulu setelah pertandingan selesai Bonso tiba-tiba menemui Ender di kamar mandi dan mengajaknya duel karena tak punya pilihan Ender pun melawan akan tapi Ender tanpa sengaja mendorong Bonso hingga jatuh dan kepalanya terbentur ke lantai hal itu pun membuat Bonso tak sadarkan diri dan langsung di operasi Kolonel Graf lalu mengungkapkan ke Ender kalau Bonso harus dikirim kembali ke bumi untuk pemulihan Ender yang merasa bersalah lalu ingin ikut kembali ke bumi serta keinginannya bertemu dengan Valentin namun Graf tak membolehkannya dan memberi Ender waktu untuk istirahat beberapa waktu kemudian di bumi Valentin yang baru saja pulang sekolah menemukan kalau Graf sudah ada di rumahnya ternyata kedatangan Graf kesini untuk meminta bantuan Valentin Graf kemudian mengajak Valentin pergi ke sebuah danau di mana disana sudah ada Ender disana Ender menjelaskan bagaimana perasaannya setelah melukai Bonso Valentin pun mengingatkan kalau apa yang dilakukan Ender ini merupakan pembelaan diri ia juga meminta Ender agar kembali lagi bergabung ke Battle Skull sehingga ia bisa menyelamatkan dunia mendengar perkataan dari Valentin Ender pun akhirnya mau kembali menjadi prajurit setelah berpamitan Ender dan Graf kembali ke pesawat ulak-alik dimana disitu Ender meminta syarat kepada Graf yaitu Graf tidak boleh memblokir emailnya lagi jika di... saat keduanya terbang keluar angkasa Graf malah membawa Ender ke markas komando yang berada di planet Formic untuk berlatih ujian akhir dan jika semuanya berjalan lancar Ender akan memimpin seluruh armada infansi singkat cerita setiap menjadi sana Ender masih saja bingung kenapa mereka harus terus menyerang Formic padahal alien Formic sudah berada di planet barunya sendiri Graf pun menjelaskan kalau hal itu dilakukan untuk menjegah para alien menyerang lagi di masa yang akan datang seperti halnya saat Ender melawan para pembuli beberapa bulan yang lalu Dep kemudian membawa Ender ke kamar barunya dimana disitu juga disediakan tanggai oksigen jika diperlukan saat evakuasi keesokan harinya Ender dikejutkan dengan kemunjulan seorang pria wajah bertato yang mengingatkan Ender agar tak percaya dengan siapapun bahkan pada gurunya sendiri dan ternyata pria ini adalah Mazor yang sama sekali belum meninggal mengetahui hal itu Ender pun menanyakan pertanyaan yang selama ini mengganggunya yaitu kenapa setiap kali mereka menayangkan video tentang kemenangan Mazor mereka selalu memotong videonya tepat di bagian setelah ia menghancurkan kapal indu alien dan dia tidak mengerti alasannya Mazor pun kemudian mengajak Ender untuk menonton seluruh video rekaman dan terungkaplah kalau Mazor keluar lebih dulu sebelum menghancurkan kapal indu hancurnya kapal itu ternyata membuat semua kapal formic lainnya berhenti menyerang dan mulai berjatuhan Mazor juga menampakkan kalau alien formic memiliki kesamaan dengan semut yaitu mereka sama-sama bergantung pada ratunya dan jika ratu itu mati maka yang lain tak bisa berpikir sendiri dan ikut meninggal dan tujuan mereka sebenarnya adalah mengambil semua air di bumi sedangkan alasan mengapa hal ini dirahsiakan karena mereka tak yakin 100% kalau Mazor menghancurkan kapal ratu yang artinya mereka belum bisa bergantung pada strategi menghancurkan pesawat induk tapi jika formic sudah membangun kembali pasukannya maka sudah pasti ada ratu lain di planet asal mereka yaitu di planet ini setelah menjelaskan hal tersebut Mazor mengajak Ender menemui tim yang akan membantunya selama simulasi latihan dan tim itu ternyata terdiri dari Bernard, Ben, Petra, dan Eli Mazor juga menunjukkan ke mereka bagaimana kinerja pasukan formic yang semakin meningkat jadi mereka harus menyerang terlebih dahulu untuk mencegah mereka agar tak keluar dagi dari planet baru mereka di saat itu juga simulasi menampilkan foto-foto nyata yang terlihat seperti pertarungan sungguhan dan masing-masing anggota akan mempin kelompok pertempuran yang dipentu oleh drone dan yang paling penting adalah melindungi MD-500 yaitu sebuah senjata yang bisa mengajulkan ikatan molekul dan petralah yang dipilih untuk menembakkannya Pada babak simulasi pertama Ender dan timnya menemukan tiga pesawat induk formic yang sedang mengambil air dari asteroid S Ender pun mengambil kesempatan ini untuk menghancurkan kapal induk formic dari arah bawah dan ternyata strategi itu berhasil mengalahkan para formic namun anehnya semakin kesini simulasinya menjadi semakin komplek dan nyata Singkat cerita setelah beberapa hari mengalami tekanan Ender R nya kalah dalam pertarungan berikutnya yang membuat semua kapal induk komando saling bertabrakan kekalahan tersebut Entah bagaimana membuat Menzer sangat marah ke Ender dan menegaskan kalau Ender hanya perlu fokus pada pesawat induknya sedangkan pasukan alien lain sudah menjadi tanggung jawab anggota timnya Melihat keributan itu Graf pun memberitahu Ender kalau Menzer frustasi karena sudah melatih banyak tim namun semuanya kalah dan tim Ender akan menjadi tim terakhir yang dilatih karena besok akan menjadi simulasi terakhir bagi Ender dan jika ia menang maka Ender akan memimpin armada sebenarnya di sore harinya Ender mengobrol dengan Petra sambil menjelaskan kalau ia sebenarnya malas untuk berperang dan lebih memilih mengobrol baik-baik dengan musuh untuk memahami apa yang mereka mau Petra pun mengatakan kalau para peneliti tak menemukan pita suara pada alien formic jadi mereka tak bisa berkomunikasi keesokan paginya Ender dan tim bersiap-siap untuk simulasi terakhir mereka yang disaksikan oleh Graf, Messer dan petinggi lainnya mereka langsung memulai simulasi di mana mereka melihat puluhan juta armada musuh dan menyuruh ally untuk bergerak sehingga Petra bisa menepatkan MD-500 ke arah barisan musuh Ender tembakan itu akhirnya berhasil memusnahkan semua formic beserta sabuk asteroid yang mengelilingi planet baru formic namun serangan ini belum selesai di mana Ender dan lainnya menemukan bahwa ratusan juta formic keluar dari planet mereka untuk melakukan serangan balasan dikarenakan MD-500 perlu waktu untuk isu ulang Ender pun meniru strategi yang ia gunakan saat di ruang pertempuran yaitu dengan mengelilingi senjata utama dengan drone lain sebagai perisai Ia lalu menyuruh Petra menerbangkan MD-500 menuju ke planet formic karena sasaran utama Ender adalah planetnya langsung setelah itu Ender meminta Ben agar mengirimkan drone-dronenya untuk mengalahkan para musuh yang ada di depan sehingga bisa membuka jalan untuk MD-500 dan saat MD-500 berhasil diisi ulang Petra langsung menembakkan senjatanya ke arah planet yang seketika itu juga langsung menghancurkan setiap makhluk yang ada di planet tersebut salah hasil mereka pun berhasil menangkan pertarungan tersebut ketika tim sedang merayakan kemenangan mereka Ender mulai khawatir saat menyedari kalau mereka masih saja bisa melihat gambar planet yang terbakar padahal game simulasi sudah berakhir Mezar dan Graf lalu mendatangi Ender untuk memberinya selamat karena sudah menyelamatkan umat manusia karena sebenarnya itu bukanlah simulasi melainkan pertempuran nyata Ender pun langsung shock setelah tahu kalau pertempuran ini tidak sepadan karena mungkin para alien baru saja membuat pertahanan dan belum siap untuk berperang melihat Ender mulai tantrum para perawat pun mencoba menidurkannya menggunakan pius saat dalam keadaan pinsan Ender bermimpi melihat kupu-kupu semut dari game sebelumnya dan menyedari kalau itu adalah Ratu Formic yang sedang melindungi sebuah bola Ratu Formic juga berusaha berkomunikasi dengan Ender melalui mimpinya setelah memahami apa yang diputuhkan Ender pun bangun dan berlari keluar ruangan untuk meninggalkan markas Petra lalu mengikutinya sambil membawakan tanggi osigen untuk Ender setelah itu Ender masuk keruntuhan gedung dan atau bangunan dan menemukan satu-satunya Ratu Formic dengan sebuah bola yang ternyata itu adalah telur dalam obrolan melalui telepati Ender menemukan fakta bahwa sebenarnya para Formic ini tidak ada niatan untuk melawan manusia dan tujuannya datang ke bumi hanya ingin mencari air untuk bayi mereka yang baru saja lahir memahami kalau ratu sedang sekarat Ender pun mengambil telur itu dan berjanji akan mencarikan rumah yang baik untuk telur tersebut ya benar kini jika kesalah dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini untuk hidup di bumi jadilah diri sendiri kan dirinya sendirilah yang tahu sendirinya sekian dari Yinde sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati